Halo guys assalamualaikum jumpa lagi dengan John disini di channel sobat gadget kali ini saya mau review api Xiaomi Redmi Note 8 Pro di tahun 2023 harganya sekarang sudah turun banget sampai 1,3 juta di harga saya beli sekarang di harga segitu apakah performanya sekarang juga sudah turun sesuai harganya apakah HP ini masih layak buat dipakai harian dan bagaimana apakah performanya sekarang yuk Mari kita bahas Redmi Note 8 Pro ini saya dapatkan dengan kondisi second batangan ya cuma 1,3 juta aja guys itu sudah dapat HP dengan spek layar IPS 6,5 inch RAM 6 giga internal 64 giga kuat kamera 64 megapiksel pakai chipset Mediatek Helio G90T ada NFC baterai sebesar 4500 mAh dengan fast charging sampai 18W ngomongin soal desain HP ini desainnya sangat premium karena dibalut dengan koning Gorilla Glass 5 depan dan belakang tapi dengan frame yang masih plastik dan memiliki bobot 200 gram kalau dioperasikan pakai satu tangan masih lebih bisa tapi agak kurang nyaman lebih nyaman pakai dua tangan lalu karena bodinya yang agak licin mending pakaiin case saja biar nggak licin LED notifikasi juga ada di HP ini yang letaknya di samping kamera depan tapi nyalanya sangat kecil lanjut ngomongin soal layar HP ini memakai layar berjenis IPS LCD beresolusi full HD plus untuk ketajaman warnanya menurut saya sudah cukup baik sesuai dengan standar layar IPS view angle nya juga oke sayangnya refresh rate nya masih di 60Hz tapi masih wajar karena di tahun 2019 memang masih jarak ada HP yang memakai refresh rate 90Hz atau 120Hz bahkan untuk kelas HP flagship di tahun tersebut pun masih ada yang refresh rate nya 60Hz untuk visibilitas layarnya kalau dibawah sinar matahari masih bisa kelihatan jelas layarnya walaupun tidak terang banget tapi masih bisalah untuk dioperasikan lanjut ngomongin soal touch delay di Redmi Note 8 Pro di HP ini bisa dibilang minim touch delay ya buka tutup aplikasi masih terasa lancar dan nggak ada lag browsing juga lancar multitasking juga lancar untuk kelas HP 1 jutaan ini juga sudah cukup baik untuk haptic feedback nya sudah cukup responsif jadi buat ngetik masih enak dan nggak ada delay untuk multitask nya sudah bisa sampai 10 sentuhan jari lanjut ke bagian audio HP ini masih ada input jack 3.5mm buat yang biasa suka dengan lagu lewat handset kabel lalu speaker nya memakai sistem single speaker yang letaknya di bagian bawah untuk hasil suaranya sudah lumayan oke tidak pelan tapi juga tidak terlalu lantang kalau dibandingkan sama Infinix Note 11 NFC yang saya review kemarin lebih lantang suaranya di HP tersebut dan berikut contoh suara dari Redmi Note 8 Pro lanjut ngomongin soal kamera HP Redmi Note 8 Pro ini dibekali 4 kamera belakang diantaranya kamera utama beresolusi 64MP f1.9 8MP kamera ultrawide 2MP lensa makro dan 2MP lensa depth sensor kalau kamera depannya beresolusi 20MP untuk ketajamannya sudah bagus banget 64MP nya sudah cukup tajam detarnya yang ditangkap sudah sangat baik dynamic range nya juga luas untuk kamera wide angle nya juga sudah oke walaupun tidak sedutail kamera utama oke guys ini adalah contoh perekaman dari Xiaomi Redmi Note 8 Pro di resolusi 1080p 30fps ini stabilisernya ini aktif ya ini tapi kalau saya lihat ini kayak agak goyang-goyang ya kok kayak masih goyang-goyang kalau buat jalan ini hasilnya kayak gimana kalian bisa nilai sendiri ya oke guys ini oke guys ini adalah contoh perekaman video dari kamera depan dari Redmi Note 8 Pro di resolusi 1080p 30fps ini posisinya lagi mendung ya ini kondisinya lagi mendung ini gak ada OIS nya ini kamera depannya jadi agak goyang-goyang ya ini kondisinya mendung mataharinya ada di atas sana tepat di atas sana ketutupan sama awan lanjut ke performa gaming nya Redmi Note 8 Pro ini ditelagai chipset dari Mediatek Helio G90T yang berfabrikasi 12nm yang dipandukan dengan RAM 6GB internal 64GB chipset Mediatek Helio G90T ini memang sudah dirilis lumayan lama ya yaitu 4 tahun yang lalu tapi untuk performanya sekarang masih oke banget guys apalagi kalau buat main game kalau dibandingkan dengan chipset dari Qualcomm seperti Snapdragon 710 atau 712 masih lebih baik di Helio G90T guys kalau dilihat dari nilai benchmark di aplikasi AnTuTu versi 9 skor yang dicapai masih bisa diangka 317 ribuan bisa mengalahkan skor dari Samsung Galaxy Note 9 versi Zain yang saya review beberapa waktu lalu saya tes buat main PUBG ternyata grafiknya bisa tembus sampai smooth ekstrim loh jarang-jarang ada SOC Mediatek G series yang bisa sampai smooth ekstrim paling mentok di smooth ultra selama permainan sangat lancar jarang ada frame drop selama 20 menit bermain baterai berkurang 9% dan suhu HP agak sedikit panas di area belakang hal ini wajar karena bodi belakangnya yang terbuat dari kaca yang mana gampang mengantarkan panas lanjut ke UI experience nya Redmi Note 8 Pro ini memakai MIUI versi 12.5.6 dan sudah tidak bisa dinaikkan lagi ke MIUI versi 13 untuk Android nya bisa sampai Android 11 saja tapi untuk pemakaian atau buka-tutup aplikasi masih lancar dan gak ada lag tidak ada bug atau kendala juga dan untuk kalian yang suka nonton Netflix dengan resolusi tertinggi 1080p bisa nonton di HP ini karena security levelnya bisa whitevine L1 dan juga support HDR10 tapi refresh rate nya masih 60Hz dan untuk bagian baterai HP ini dibekali baterai 4500 mAh yang untuk di tahun 2023 ini emang agak sedikit kurang ya tapi untuk penggunaan seperti sosial media atau nonton YouTube masih bisa kok untuk dipakai seharian untuk kecepatan ngecas nya Redmi Note 8 Pro ini bisa mendukung kecepatan charging sebesar 18W yang bisa diisi daya dari 20% sampai 100% hanya dalam waktu 1 jam setengah untuk kesimpulannya HP ini masih layak banget buat dipakai harian terutama buat main game yang tidak terlalu berat seperti PUBG atau Mobile Legends masih lancar banget kamera yang sudah lumayan bagus untuk harga second nya sekarang oke guys sekian dulu review saya tentang Redmi Note 8 Pro di tahun 2023 ini semoga bermanfaat dan jangan lupa tekan tombol like dan subscribe ya sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati Terima kasih.